Namo Atasya Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Namo Atasya Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Namo Atasya Bhagavato Arahato Sammasambuddhasa Pada Upasaka Upasika Kali ini kita akan membahas tentang keuntungan Karena katanya kalau cerita yang ada kata-kata untung Kupinya pada masang gitu Karena kan orang mau untung, mau rugi ya Tapi yang ini yang akan kita bahas Berkaitan dengan pertanyaan Dewa Brahma kepada Buddha Sekali waktu Dewa Brahma datang dan memberi penghormatan Kemudian bertanya Manusia macam apa yang dapat keuntungan paling besar? Itu pertanyaan pertama Sebelum lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Kalau Upasaka Upasika sekalian Pernah gak mikir Kita ini sebagai manusia Dimana caranya ya supaya dapat untung gitu Pernah gak kepikiran Menjalankan kehidupan ini Supaya untung Kalau untung duit sih udah pada pinter Kalau itu lah ya Maksud saya Menjalani kehidupan ini gak rugi gitu Kalau belum terpikir Untung-untung ada Dewa Brahma yang bertanya lah ya Manusia macam apa yang dapat keuntungan paling besar? Dan kemudian pertanyaan yang kedua Manusia macam apa yang dapat kerugian paling besar? Pertanyaan ketiga Baju besi macam apa yang gak mempan senjata? Pertanyaan keempat Senjata apa yang paling ampuh? Yang lalu juga sebetulnya kita udah bahas Karena ini ada permintaan lagi ya Kita bahas lagi Manusia yang mengalami keuntungan yang paling besar Manusia yang mendapatkan keuntungan paling besar Manusia yang ada jiwa Bukannya jiwa ya Ada sifat kedermawanan Sifat dermawan dan ada kegemaran gitu Bukan cuma dermawan Jadi orang yang dermawan dan gemar berdana Nah ini manusia yang dapat keuntungan paling besar Sekarang coba kita tengok Bagaimana tindak orang ini Bagaimana gak mungkin dia mendapat keuntungan paling besar Dia sangat mungkin mendapat keuntungan paling besar Karena dia dermawan dan gemar berdana Kalau seseorang itu dermawan Berarti ketika dia menerima Buah dari karma baiknya Dari hasil usahanya itu Kemudian sebagian darinya Itu dia olah kembali Sebagai bentuk Apa ya tindakan menolong Menolong siapapun kan gitu ya Itu yang dermawan Lalu tambahannya dengan gemar berdana Jangankan diminta orang Baru ngedenger aja Atau ngeliat aja Ada orang yang perlu pertolongan Dia langsung bergerak gitu Gesit sekali Berapa hari yang lalu Ada orang yang bercerita bahwa Kehidupannya Dulu susah Agak susah lah Mengalami masa-masa yang sulit gitu Sampai dia bilang Kesulitan seperti yang dia rasakan Jangankan saudara Jangankan orang-orang yang deket Musuh pun Kalau bisa jangan sampai Mengalami susah kayak dia gitu Kan berarti Kesusahannya ini udah Ya menyeramkan lah Kan begitu ya Tapi dia bilang Dalam keadaan yang seperti itu pun Dia bilang Istrinya ini Dalam keadaan susah seperti itu aja Kalau ngedenger ada orang susah Itu bawaannya mau nolong terus Entah tenaga kek Pikiran kek Entah ya berbagi materi Pokoknya dalam keadaan susah pun demikian Sampai sekarang Ini di kehidupan yang sekarang ini bisa kita lihat Orangnya masih hidup Sampai sekarang ternyata pelan-pelan kehidupan materinya Makin lama makin meningkat Jadi dari sini Kita tahu kalau orang yang memang bersifat bermawan Dan gemar berdana Dia menempatkan posisi ini paling untung Untungnya dimana Siapa sih yang gak mau bangkit dari Kesusahan, kesulitan ekonomi Kan semuanya mau bangkit kan Dan dia berhasil Berhasil dengan apa ya itu Dengan sifatnya yang dermawan dan gemar berdananya Kenapa bisa demikian? Karena ini akan membuka jalan Membuka jalan Membuka jalan terus Membuka jalan Membuka jalan Akhirnya Ya makin lama Kehidupan dia sekarang Dia makin sejahtera Kemudian katakanlah Lama-lama Dia juga kan pada akhirnya Orang siapapun yang dermawan dan gemar berdana Pada akhirnya juga meninggal Hartanya yang didapat Dari pencariannya ini Gak semuanya didanakan Ada yang ditinggalkan Yang ditinggal ya sudah ditinggal Tapi apa yang dia danakan Apa yang dia berikan Itu jadi miliknya dia Dan kemudian Kebawa ke kehidupan berikutnya Untuk menopang Itu untuk menopang Disitu orang ini Orang pandai banget Bisa memposisikan diri Masuk ke dalam Orang yang mendapatkan Keuntungan paling besar Kan kalau lahir lagi Di alam yang baru Itu kan start dari awal kan Kalau gak punya topangan Bagaimana? Kalau punya topangan Ya untunglah dia Selamatlah dia Bisa menikmati fasilitas Dari topangan-topangan Yang udah dia bikin Nah kemudian Yang kedua Kita bisa membandingkan lagi Bahwa ini akan menjadi Lebih jelas lagi Yang pertama ini Yang kedua Manusia yang mengalami Kerugian paling besar Adalah Manusia yang Kikir Maunya minta Gak mau ngasih Ini rugi paling besar Gita Coba kita hitung ya Sekarang ini ada orang yang kikir Maunya minta Dia gak mau ngasih Yang dia punya Dia simpen Dia gak pakai Kalau dia memerlukan apa-apa Dengan kepandayannya Dengan kelihayannya Dia memanfaatkan Entah saudara Entah teman Untuk memenuhi keinginannya Untuk memenuhi kebutuhannya Berarti Kan dia berhutang Dia berhutang Harta yang ada Dia gak pakai Kemudian dia berhutang Orang pelit lama-lama Mati juga gak Mati juga Orang pelit Jangan dipikir orang pelit Gak mati Orang pelit juga kan mati juga Nah begitu dia mati Harta yang dia simpan Yang tidak dia gunakan Itu ditinggal Harta yang hasil memanfaatkan Entah saudara Teman ataupun siapapun juga Yang dia dapat Juga dia tinggal Dia pergi melanjutkan perjalanan Dari satu kehidupan Ke kehidupan berikutnya Dia harus menempuh perjalanan Yang memang harus dia tempuh Dengan Lahir dari karmanya sendiri Mewarisi karmanya sendiri Kan dia dapat Warisan apa? Warisan utang Harta yang ada ditinggal Tapi dia Relak membentuk hutang Yang sedemikian besarnya Untuk dia tanggung Dan dia harus bayar Itu manusia Yang mengalami kerugian Yang paling besar Karena apa? Lagi-lagi itu karena kebodohannya Karena kan orang bodoh Kemana-mana aja Juga melakukannya Perbuatan-perbuatan Salah terus gitu Bikin sesuatu yang Sepertinya Seperti kalau orang Memperlakukan musuh gitu Jadi terhadap dirinya sendiri aja Menyiapkan Sesuatu yang Kejam dan jahat gitu Nah ini Manusia yang mengalami Kerugian yang paling besar Kemudian Pertanyaan ketiga Dari Dewa Brahma Baju macam apa Yang gak mempan senjata Nah gitu Nah Baju yang gak mempan senjata Itu baju kesabaran Kalau kesabaran Gak mempan Orang mau bagaimana Mau bagaimana Dia sabar Dia sabarnya Bukan sabar Kayak orang bengong Nggak ngerti urusan Ya bukan Ini sabar Dengan dasar kebijaksanaan Beda Jadi kalau dengan dasar kebijaksanaan Orang berperilaku apa Dia tetap tenang aja Dia menjalannya dengan kesabaran Gitu Sebentar saya mau tanya begini Sering kali saya dengar Orang bilang Yang namanya sabar itu ada batasnya Gitu kan ya Sekarang bilang Sabar itu ada batasnya Coba kita pikir Sesungguhnya Kalau yang namanya sabar itu Ada batasnya ya Nggak ada Tapi rasa-rasa kok kayaknya ada Gitu ya Nggak ada Tapi kok rasanya ada Sabar Betul Tidak ada batasnya Yang kita rasa-rasa kok kayaknya ada batasnya Begini Sabar tidak ada batasnya Yang ada batasnya begini Kekuatan kita berdiam Di dalam kesabaran Itu masih terbatas Kekuatan kita berdiam Di dalam kesabaran Itu masih terbatas Jadi Apa yang harus dilakukan Jangan ikut-ikutan Punya pandangan Sabar itu ada batasnya Kita harus paham Sabar itu tidak ada batasnya Hanya kekuatan kita yang masih terbatas Sekarang yang harus kita lakukan Kita bekerja sedemikian rupa Sampai kesabaran kita Kekuatan kesabaran kita Tidak terbatas lagi Itu harus dilatihnya dari mana Dari yang kecil-kecil lah Dari hari-hari Jangan cerita Mau melatih kesabaran Dengan projek yang besar Enggak Yang kecil-kecil Ini hari-hari yang kita hadapi Dengan orang-orang yang terdekat Gitu Yang disitu tempat kita melatih kesabaran Ketika saya mengadakan damah kelas Di Jakarta Ada seorang ibu yang bilang Ayah saya tinggal dengan seseorang Yang membuat saya Menjadi seperti sekarang ini Maksudnya sekarang ini Menjadi sabar Saya tinggal dengan orang itu 36 tahun Itu guru saya melatih kesabaran Sampai ia meninggal 36 tahun Satu rumah 36 tahun Untuk melatih kesabaran Bukan untuk melatih kesabaran sih Memang udah ketemunya begitu Ketemu Kumpul Akhirnya Kesempatan yang ada Kondisi yang Yang gak enak tentunya Dia pakai untuk melatih dirinya Nah ini orang yang pandai Orang yang Sesuatu yang buruk Dia bisa olah Akhirnya menjadi emas Di tangannya dia Jadi kita Kalau kita mau aman Kalau hidup kita mau tenang Kita harus kembangkan kesabaran Terus pertanyaan yang keempatnya itu Senjata apa yang paling ampuh Senjata yang paling ampuh Begini ya Kan kita Kadang-kadang orang memikir Udah punya baju besi Ngapain Juga punya senjata Kita perlu punya senjata Karena Di dalam Di dalam batinnya kita Ini ada kekotoran-kekotoran batin Sejahat-jahatnya musuh Kita harus tahu Gak jahat kayak kita terhadap diri kita sendiri Kalau musuh Atau orang yang berharap Kita celaka Atau dia berusaha mencelakakan kita Itu paling menyentuhnya Sebatas tubuh kita Meskipun pernah pukul Apalah Atau dia mencacimaki Berusaha menyakiti kita Paling seperti itu aja Dia mah Tapi Mereka ini Tidak bisa mengirim kita Ke alam-alam yang rendah Gak bisa mengirim kita Ke alam-alam yang menderita Tapi kalau Kita sendiri nih Yang melakukan tindakan-tindakan Yang jahat Tindakan-tindakan yang salah Itu kita yang mampu Mengirim kita sendiri Ke daerah-daerah yang menderita Jadi apa sih yang harus kita lakukan sekarang Yang harus kita lakukan sekarang adalah Menambah pengetahuan kita Mengembangkan kebijaksanaan kita Untuk menggempur Kekotoran-kekotoran batin yang kita tahu banget Ini bandelnya luar biasa Susahnya luar biasa Jadi kita harus berpengetahuan Dan kita harus memakai cara hidup Dengan cara hidup yang bijaksana Bukan Apa namanya Mengikuti Amarahnya kita Mengikuti mau-mauannya kita Itu cara hidup yang seperti itu Harus ditinggalkan Kita harus belajar Hidup dengan cara yang bijaksana Belajarlah cara hidup yang tenang Yang sejuk Gitu ya Sampai sini siapa yang mau bertanya Silahkan Kesabaran itu susah Karena kita tahu Susah Kesabaran itu susah Kayaknya rata-rata lah orang merasakan itu ya Semakin kita tahu itu susah Semakin keras kita harus berusaha Soalnya kalau gak Gak diusahakan Itu gak menjadi bagian kita Jadi begitu kita nyadar ini susah Saya harus mengusahakannya segera Supaya itu menjadi bagian kita Dan hidup kita Lebih enak Coba sekarang gini Kita ngeliat ada orang yang sabar Sama ngeliat orang yang gak sabaran Ini lagi sama-sama diam Ini orang yang sabar Ada orang yang gak sabaran Ini dua-duanya lagi duduk diam Kita ngeliat aja juga kan enak Ngeliat yang sabar kan Ketimbang yang gak sabaran Itu sama-sama lagi duduk diam Apalagi kalau yang satunya lagi Mencak-mencak Gak sabaran Itu kelihatannya udah gak enak sekali Kita sendiri ngeliatnya gak enak Coba kita pikir Apalagi dia gitu Yang merasakan Mesti jauh lebih gak enak Saat dia melakukan itu Dia gak enak Kemudian kita harus paham lagi Ada bibit yang tertanam Saat mencak-mencak begitu Kan ada bibit yang tertanam Di dalam batinnya itu kan Nah terus berproses Berkembang ya balik lagi Kadang-kadang orang heran Ada yang mengalami kehidupan begini ya Kenapa sih orang-orang kok Menjengkelkan Terus rasanya Kita harus ingat Kalau bukan bagian Gak mungkin itu datang Misalnya ada orang yang menjengkelkan Kita bertemu dengan orang-orang yang menjengkelkan Kalau bukan bagiannya Kita ketemu orang seperti itu Gak mungkin dia datang pada kita Lalu kita mikir lagi Loh kok kenapa itu bisa menjadi bagiannya kita Kalau kita gak nanam benih yang kayak gitu Gak mungkin kita dapat Karena kita nanam benih yang kayak gitu Makanya kita dapat Nah kalau ketemu orang-orang yang menjengkelkan Gimana Sekarang kita pakai Kesempatan ini Pertama bayar utang Untuk menghadapi itu Bayar utang Kemudian kita gak mau rugi lagi Kita tambah lagi Kita gunakan kondisi yang itu Untuk melatih kesabaran kita Terus lagi Kita gunakan kesempatan itu Dari kondisi gelap Kita mau berangkat ke tempat yang terang Dia menjengkelkan Terus apa yang harus kita lakukan Dengan pancaran kasih Kita ngomong Kita berinteraksi dengannya Berarti Dari gelap Kita pergi ke tempat terang Kejahatan yang datang padaku Kebaikan yang terpancar dariku Tapi kan ngomong katanya enak Kalau ngomong sih enak Betul Kalau ngomong itu enak Kalau mau yang lebih enak Kan orang biasanya Oh ini enak Mana ini yang lebih enak Kan ya itulah sifatnya ya Kalau mau yang lebih enak Kita mempraktekannya Baru di ngomongin aja enak Apalagi kalau kita mempraktekannya Pasti jauh lebih enak Ya Oke siapa lagi yang mau nanya Makasih sama-sama Oh Ada orang yang perilakunya menjengkelkan Terus eh datang lagi satu orang Dan dia bercengkrama Dengan Sangat gak enak kedengeran kan gitu ya Entah yang diungkapkan kesombongan Entah yang diungkapkan saling cacimaki Saling sindir Apapun Ketika kita mendengar Rasanya kepala mau pecah gitu Dari situ aja Kita punya kesempatan lagi Punya peluang lagi Bagaimana ketika mereka berbicara Pikiran kita Batin kita tetap tenang Kan kayaknya kepala mau pecah Oh latih lagi Ini kita mendengar suara ini Kita usahkan Batin kita tetap tenang Masih belum lagi terus-terus latih Akhirnya menjadi bisa Soalnya gak mungkin kita menghindari Di dunia ini Kondisi-kondisi yang kayak gitu Mesti ketemu aja Jadi Jadi begini Itu kan cara menghindar Ada orang bilang begini Lebih baik mencegah Daripada mengobati Kan gitu ya Lebih baik mencegah penyakit Daripada ntar udah ada penyakit Baru diobati Lebih baik mencegah Nah kita harus berusaha Bagaimana caranya Ada usaha pencegahan Seandainya mendengar Dan melihat lagi Kondisi yang kayak gitu Kita gak Gak sampai kepalanya Kayak mau pecah Gak rasanya kita Menjadi menderita Nah begitu kita mendengar Atau mendapatkan Menghadapi kondisi yang kayak gitu Kita pakai latihan Wah ini saya masih keusik nih Nah kita berusaha lagi tenang Bagaimana caranya Supaya kita gak terusik Terus dan terus lagi Ini salah satu caranya Didapatkan juga dari meditasi Ya Contohnya begini Kan ada Kalau lagi meditasi Banyak orang yang bilang Aduh pikiran saya berkeliaran Tarik lagi ke objek Pikiran berkeliaran Tarik lagi Lari Tarik Lari Tarik Nah ini pelatihan ini Akhirnya Ketika kita menghadapi Kondisi-kondisi yang demikian Kita bisa manfaatkan Manfaatkan ya caranya gimana Terusik Tarik lagi Terusik Tarik lagi Lama-lama kita bisa menjadi tenang Di luar boleh rame Tapi di dalam batin kita tetap tenang Gitu Jadi memicu semangat ya Memicu semangat Nah ini Ini orang yang beruntung Dari sisi teman yang dibantu Bisa saja itu kemungkinan Dari masa yang lalu Sehingga berbuah demikian Terus dari sisi Andi Sebagai penolong Bisa karena Kekurang pengetahuan Kekurang tahuan Kondisi saat itu Atau di company itu Ya sehingga Memasukkan teman Kerja di sana Nah yang jadi poinnya Sebetulnya Rasa gak enak itu Aduh saya Jadinya gak enak gitu kan Tadi Nolong teman Kok masukin ke tempat kerjaan Eh tempat kerjaannya Seperti itu Lagi bikin kecewa Karyawannya kan gitu Nah begitu ada rasa gak enak Seperti ini Itu agak bahaya Bahayanya dimana Ketika akan menolong Orang lain lagi Muncul ketakutan Nanti bagaimana Kalau seperti itu lagi Jadi seharusnya yang dilakukan Kita ngerti Niat saya baik Saya udah berusaha yang terbaik Ternyata karena Kekurang pengetahuan Akhirnya jadinya seperti ini Kalau kita kecenderungannya positif Kita akan mengambil itu Untuk pengalaman Untuk pelajaran hidupnya kita Selebihnya Ketika kita akan membantu Orang lain lagi Kita akan lebih Teliti Untuk mencari tahu Latar belakangnya Kalau begitu Ada gak enak hati Hati-hati Itu bisa membawa Kekerugian gitu Karena bisa Perbuatan baik Yang sifatnya Kita mau menolong orang Karena ada trauma Seperti itu Atau kecewa Karenanya Jadi gak enak hati Sama teman Itu bisa terhenti Hati-hati Kebiasaan perbuatan baik Bisa berhenti Itu karena trauma Bisa Jadi Kalau perbuatan baik Terhenti Kita harus paham Ini akan membawa kerugian Buat saya Jadi kalau perbuatan baik Jangan pernah berhenti Ya harus lanjut Maksudnya Karena kan gak semudah itu Hidup gak ada yang mudah Tuhan gak ada yang mudah Hidup memang Ya Banyak gak mudahnya Memang Ya udah dijalani Karena ini kenyataan kehidupan Kalau dapet banyak-banyak mudah Juga kita gak pinter kok Ya kita juga gak bijaksana kan Gitu Latihan gitu Ya latihan Di jauh Ya 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 Makasih Sama-sama Jadi Kita kembali lagi Coba berusaha Dalam perjalanan hidup ini Jangan sampai rugi Kan Tadi kita bicara Apa manusia yang mendapatkan Keuntungan yang paling besar kan Jadi Dia dermawan Dan dia gemar berdana Kemudian lagi Sekarang Coba kita hitung Waktu kita Lahir Di alam manusia ini Kita masuk ke dalam rahimnya Ibu kita Kemudian kita lahir Lahir itu kan Karena ada kandungan karma baik Sehingga kita bisa lahir di alam manusia Nah coba sekarang kita hitung-hitung lagi Perjalanan hidupnya kita Ini sudah menguntungkan Atau rugi nih Dengan Apa Interaksi Tindakan-tindakan yang kita lakukan Karma-karma yang sudah kita tuangkan Dalam perilaku kita Coba ya Sebetulnya kita harus hitung Ini membawa kerugian Atau membawa keuntungan nih Perilakunya kita ini Kalau perilaku kita membawa kerugian Cepat-cepat harus ditinggalkan itu Karena kita Berkepentingan Menjaga perilakunya kita Untuk tujuan Yang sesungguhnya Dari semua makhluk Tujuan yang sesungguhnya Dari semua makhluk Itu lepas dari semua penderitaan Itu tujuannya Makanya Maksud saya gini Setiap langkah kita Setiap tindakan kita Coba sebelum melakukan itu Dihitung gitu Kita harus melakukan perenungan Kita harus melakukan analisa Supaya Berkah dah yang kita dapat Bukan kesulitan yang kita dapat Ada lagi yang lain mau bertanya? Tidak ada lagi yang lain mau bertanya? Tidak ada lagi yang lain mau bertanya Suka apa namanya ya Memanfaatkan Memanfaatkan Atau nusuk dari belakang Istilahnya demikian Tetap perbuatan baik yang kita lakukan Sifat-sifat baik yang ada di dalam diri kita Itu jangan kita hentikan Tapi Kita harus menjadi lebih waspada Menjadi lebih bijaksana Ketika bertindak Jadi kita tidak dirugikan Dan orang lain juga tidak dirugikan Soalnya kalau melakukan perbuatan baik Pada akhirnya kita Jadi korban Itu sesungguhnya Belum masuk kategori perbuatan baik Karena kalau yang namanya perbuatan baik Dari sisi kita dirugikan Dari pihak lain Dari sisi kita tidak dirugikan Dari pihak lain juga tidak dirugikan Jadi kedua belah pihak tidak mengalami kerugian Itu baru namanya perbuatan baik Ya Gak apa-apa Belajar aja terus dari pengalaman Nanti juga akhirnya bisa Dua belah pihak yang mengalami kerugian Sudah pernah Selain melihat ayah Antara Belajar Terus belajar Dan belajar Ditipu Diblajar lagi Ditipu Dan belajar lagi Sampai akhirnya pun Kayaknya udah sekian nama Masih begitu juga Apakah itu emang orang benar-benar Kurang pengetahuan Sehingga dia ketipu terus Atau emang itu orang sebenarnya Nia terbaik Tapi emang karena bagaimana Masih yang lalu Berbuah pada saat itu Sehingga Dia ketipu terus ayah Nah maksudnya Dari Seperti ayah bilang Baju besi mana Yang jadi perlindung Apa kita ini ayah Kesabaran Kesabaran itu Sabar Belajar terus Sampai akhirnya berhasil Yang namanya sabar Ini kesabarannya harus digunakan Sebagai landasan Dan sebagai pendamping Ketika orang meditasi Harus punya landasan Dan pendampingnya Kesabaran Didampingi dengan kesabaran Saat berlatih Kok hari-hari Sering-sering Ditipu orang Misalnya Belajar dari pengalaman Nah kenal lagi Belajar dari pengalaman Kenal lagi Jadi selain Didampingi dengan kesabaran Coba dia juga Belajar Apa yang namanya Mempelajari Karakter-karakter orang Mempelajari Karakternya sendiri Mempelajari Cara kerja pikiran Kalau kita mempelajari Cara kerja pikiran kita Kita juga bisa melihat Cara kerja pikiran Orang lain Jadi sebelum Orang itu Menipu Misalnya baru Akan menipu Gelagat itu Udah kebaca Jadi karena apa Diantaranya Karena kurang pengetahuan Bisa juga memang Karena karma buruknya Dia berbuah Sehingga Kayaknya kok gak bisa Lepas dari cengkraman itu Ditipu berulang kali Ditipu berulang kali Jadi kalau melakukan Perbuatan salah Jangan dengan Kualitas yang Bagus gitu Kan Kalau perbuatan salah Tapi kualitasnya bagus Itu kan berbuahnya Berulang kali Misalnya Orang Menipu orang lain Dengan Apa namanya Kelicikannya Dengan kelihayannya Dengan memang Kebenciannya juga Gitu kan Kalau kualitasnya Ini bagus nih Kualitas yang jeleknya Ini Bagus maksud saya Tau ya Yang dimaksudkan Kualitasnya bagus Levelnya tinggi Ini kebenciannya Kebencian yang mantap Apa Liciknya juga mantap Ini akan berbuahnya Berulang kali Nipunya sekali Ngerjain orang sekali Tapi karena Bibitnya bagus Itu dia akan Mengalami buah yang Berulang kali Begitu juga dengan Perbuatan baik Ya Dengan perbuatan baik Nanti kita akan Cerita lagi Di kesempatan yang lain Tentang Kisah Seseorang yang Melakukan perbuatan Salah Sekali Ini yang diceritakan Nanti yang sekali Kemudian Menerima akibat Yang berulang kali Jadi besok kita lanjut Baik Makasih Ya Semoga dalam Apa Kehidupan ini Kita menempatkan diri Di manusia Yang Mampu Menempatkan posisi Dapat keuntungan Yang paling besar Bukan kerugian Ya Terima kasih Namo Buddhaya Terima kasih